Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Namun, tahukah Anda ada desa di provinsi ini yang mayoritas penduduknya memiliki perawakan seperti orang-orang di Eropa pada umumnya? Mungkin belum banyak yang tahu tentang keturunan si mata biru yang terkenal di Aceh. Ungkapan yang disemakan kepada keturunan Portugis Aceh dengan bola mata berwarna kebiruan yang bermukim di Lamno, Aceh Jaya. Ketenaran keturunan Portugis ini sudah dikenal sejak lama, membuat banyak hati tertauk, hingga tak jarang mereka yang datang bertandang ke Lamno hanya untuk melihat bukti kebenaran cerita yang tersebar sangat masyur tersebut. Bahkan ada yang sampai meminang karena sudah terlanjur terpaut akan kecantikan dan kebaikan budi si gadis bermata biru. Singkat cerita, setelah tsunami meluluh lantakan Aceh 2004 silam, populasi si mata biru pun semakin langka. Banyak dari keturunan mereka yang menjadi korban tsunami. Sebelum tahun 2004, ditemukan banyak lokasi di Lamno yang menjadi kawasan tempat tinggal keturunan Portugis, sebut saja di darah Kuala Daya dan Lamberuso. Menurut sejarah, ternyata si mata biru adalah keturunan dari pelaut-pelaut Portugis di bawah nakoda Kapten Pinto yang saat itu berlayar ke Malaka dan sempat berdagang di wilayah Lamno. Sejarah mencatat peristiwa ini terjadi antara tahun 1492 sampai 1511. Kaum dari Portugis ini kemudian dikenal dengan kaum Porto yang akhirnya berbaur dengan orang Aceh, menikah, dan menetap di Lamno. Inilah yang menjadi cikal bakal sejarah adanya keturunan si mata biru di Lamno. Lamno berjarak 86 km dari bandar Aceh. Keturunan bangsa Portugis di Lamno mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan nenek moyang mereka, yakni mempunyai badan yang tinggi, kulit putih, rambut tirang, hidung mancung, dan yang paling spesifik adalah mata mereka yang biru seperti air laut yang ada di bibir pantai, dan bagi prianya ditambah dengan berbulu di tangan dan bulu dada yang tebal. Bagi masyarakat Aceh, kebanyakan mereka memberi julukan ke penduduk Lamno dengan panggilan bulek Lamno atau darah Portugis. Tetapi sayangnya sejak kejadian tsunami 2004 silam yang meluluh rantakan Aceh, yang membuat semakin berkurangnya keturunan Portugis di Lamno. Banyak cerita yang berkembang di Aceh, tetapi tidak ada satu cerita pun yang bisa membuat menjadi kesepakatan asal-usul penduduk Lamno. Tetapi ada dua versi yang paling populer di kalangan rakyat Aceh tetanang asal-usul keturunan mata biru di Lamno. Pertama, Pada tahun 1519 bangsa Portugis datang ke pesisir barat Aceh dengan niat membeli rempah-rempah ke Kesultanan Dayai yang masuk ke dalam Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda, lambat laun bangsa Portugis mulai meninggalkan misinya yang mulanya berdagang menjadi menjajah. Dan kebanyakan dari mereka banyak yang menikahi masyarakat setempat. Versi kedua adalah berlayarnya kapal yang berisi tentara kerajaan Portugis di pesisir barat Aceh, tetapi malangnya kapal mereka karam di daerah Lamno yang masuk ke dalam Kesultanan Dayai, dan oleh Sultan Dayai, mereka diselamatkan dengan syarat mereka mau memeluk agama Islam, dan mereka menyetujui usulan Sultan Dayai dan mereka berasimilasi dengan masyarakat setempat dengan menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Dari dua versi yang beredar tersebut, nampaknya lebih cenderung memilih versi kedua ini, diperkuat dengan sebuah catatan penjelajah dunia yang bernama Marco Polo yang singgah di Aceh pada tahun 1292-1295 yang berisikan tentang kebesaran Kesultanan Dayai berbaur dengan prajurit Portugis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!